Pemirsa Masjid Raya Lima Kaum merupakan salah satu masjid terteluan di Indonesia. Masjid yang juga bangunan cagar budaya nasional itu terletak di Negani Lima Kaum, Kecematan Lima Kaum, Kepupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masyarakat setempat mempercayai cikal bakal kompleks peribadahan ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-17. Hal itu seiring dengan masuknya dakwah Islam ke negeri Minangkabau. Dan pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam ANI Sumatera Barat. Selalu gunakan masker, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Sylvie Avrilia, beserta seluruh kabar kerja yang bertugas undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Lima Kaum merupakan nama sebuah desa di dekat kota Batu Sangkar yang termasuk salah satu daerah di Kebupaten Tanah Datar. Desa ini juga merupakan salah satu desa tertua di dataran Minangkabau. Di tempat ini berdiri sebuah masjid yang dinamakan Masjid Lima Kaum. Tempat ibadah ini masih berdiri hingga saat ini, yang sudah berusia lima abad, dan tempat ibadah ini memiliki hubungan erat dengan sejarah Minangkabau. Masjid Lima Kaum dibangun tahun 1705, dan selesai tiga tahun kemudian, pembangunannya sendiri dilakukan bersama secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Bangunan ini merupakan masjid tertua di Kebupaten Tanah Datar, bahkan jumlah struktur dan tonggak di tempat ini memiliki makna tertentu. Arsitektur masjid sendiri dipenuhi dengan corak Minangkabau, ini karena pada waktu itu, Belanda belum datang ke wilayah ini, sehingga arsitektur masjid pun masih asli. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, dengan tiang tengah masjid setinggi 40 meter, dan berdiameter 2 meter, keunikan masjid ini terletak pada bagian atapnya. Atap masjid terdiri dari lima tingkat, yang menggambarkan jumlah rukun Islam, sekaligus melambangkan jumlah lima kaum yang membangunnya antar tingkat, terdapat celah yang berguna sebagai sumber pencahayaan. Penampilan atap masjid tersebut, menyerupai pagoda bertumpuk-tumpuk, mulai dari atap terbawah hingga yang paling kecil diatasnya, atap masjid raya lima kaum berundak-undak sebanyak lima tingkat, dengan permukaan atap yang cekung, bentuk itu melambangkan perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan peradaban Islam. Bagian interior menampilkan sisi antik dari masjid raya lima kaum, di ruangan utama terdapat jamaah melaksanakan sholat, ada sejumlah tiang yang terbuat dari kayu, ada pun tiang paling besar, terletak di tengah-tengah, tiang berdiameter 75 cm itu memiliki tinggi 55 meter. Pada tahun 2010, masjid ini ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai bangunan jagar budaya, dan dikelola oleh Balai Pelestrian Jagar Budaya Batu Sangkar. Kalau kita merujuk kepada sejarahnya, masjid raya ini berdirinya lebih kurang 1781. Itu ini sejarah yang kita dengar, kita lihat dari sampai sekarang kan. Kemudian yang mendirikannya itu masyarakat lima kaum bersama kaum-kaum yang ada di kecamatan lima kaum, mesinnya dibangun berdasarkan kajian dari umat Islam itu sendiri. Kemudian berdirinya ini berdasarkan struktur dari ninik mamak atau datuk diri negari lima kaum. Contohnya kita lihat tiang-tiangnya ini, ini berdasarkan banyaknya ninik mamak yang ada di negari lima kaum. Nah yang kita lihat yang besar ini, ini adalah menandakan datuk bendaru kuning. Ini barangkali sedikit gitu. Jadi tonggak-tonggak atau tiang-tiang ini berdasarkan suku-suku atau ninik mamak yang negari lima kaum. Kemudian kita lihat juga banyak sesuku di negari lima kaum ini berdasarkan jendela yang ada di masjid ini. Jadi adat di negari lima kaum tidak terlepas dari masjid lima kaum ini. Dari Kebupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan.